Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Dimas Derajat dan Jiro Alpes mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Mario. Begitupun dengan Aleksandro dan Adganaras, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Kevin Mandoza. Tepat pada menit ke-17, David Dasilpa berhasil mencetak gol, yang mendapat asis dari Dimas Derajat, dan membuat skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung atas PSBS Biak. Tertinggal 1-0, PSBS Biak langsung menaikkan tempo permainan cepat. Pada menit ke-25, Lugo mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang, tetapi skor 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung atas PSBS Biak pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, di menit ke-52, Aleksandro berhasil mencetak gol, dan menyamakan skor menjadi satu sama. Dan pada menit ke-65, Beckham Putra berhasil mencetak gol, dan mengubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Persib Bandung atas PSBS Biak. Pada menit ke-77, Ciro Alpes berhasil mencetak gol, dan mengubah skor menjadi 3-1 untuk keunggulan Persib Bandung atas PSBS Biak. Dan pada menit ke-85, David Dasilpa berhasil mencetak gol, dan mengubah skor menjadi 4-1 untuk keunggulan Persib Bandung atas PSBS Biak. Terima kasih telah menonton!